Satu lagi pesan saya, tidak usah panik dengan ada zona-zona tersebut ya. Sebenarnya mau ada zona merah, zona hijau, ataupun apapun, kami dari jajaran kesehatan baik di provinsi maupun kewabatan kota tetap memperlakukan protop yang sudah disampaikan oleh Kementerian Kesehatan kepada seluruh kami di jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Di mana protop itu untuk diketahui sudah empat kali mengalami revisi. Saking mungkin pemerintah ingin memberikan yang terbaik untuk rakyatnya. Jadi sekali lagi kami mohon dengan sangat mari kita berjasama, bergandengan tangan melalui pandemi ini dan bagi masyarakat mungkin yang saat ini sudah dikatakan berada di zona merah, tidak perlu panik. Karena panik itu tentu akan juga menurunkan imunitas tubuh sehingga juga nanti virus gampang masuk ke dalam tubuh. Tetap semangat, tetap berdoa kepada Allah SWT, patuhi protokol kesehatan, disiplin dari yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan patuhnya masyarakat terhadap disiplin-disiplin yang sudah disampaikan oleh pemerintah untuk tetap di rumah, tidak mudik tentunya, itu untuk dipatuhi oleh semua masyarakat. Tidak hanya di Bandar Lampung, tidak hanya di seluruh Provinsi Lampung, mungkin di seluruh Indonesia, bahkan dunia, karena ini merupakan pandemi global. Jadi mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk kita bisa melalui pandemi global COVID-19 ini dengan secepat-cepatnya berakhir di Bumi Lampung. Terima kasih telah menonton!